12 Pertanyaan seputar MotoGP 2023 Nomor 5 Paling Ditunggu Tes adalah satu hal, balapan adalah hal lain Kata para pembalap MotoGP Juara bertahan Peko Bagniaya memimpin 7 pembalap Ducati di 8 besar Pada akhir tes pramusim di Portimao Fabio Quartararo tertahan di posisi ketiga dengan Yamaha M1 miliknya Sedangkan Brad Binder dari tim Red Bull KTM akhirnya naik ke posisi 9 Ujung tombak Aprilia Alex Espargaro menyelesaikan tes di posisi 10 besar Tetapi kemudian harus menjalani operasi di lengan kanannya 2 hari kemudian Mark Marquez finish ke-14 dengan Honda Finish tepat di belakang rekan setimnya yang baru Johan Milt Tes selesai dilakukan tetapi berikut adalah selusin pertanyaan yang jawabannya akan ditemukan di musim terpanjang dalam sejarah balap hingga saat ini Nomor 1 Apakah sprint akan memengaruhi kejuaraan dan menarik penonton serta membanjiri tribun? Ya, jelas akan berpengaruh terhadap jalannya kejuaraan Namun menarik tidaknya mungkin harus kita lihat dulu Sprint adalah balapan yang singkat dengan setengah jarak balapan minggu Gaspol dan tidak seperti balapan utama yang harus menghemat ban Pasti akan banyak aksi saling salib Namun ancaman cedera jelas mengkhawatirkan bagi pergutan poin Nomor 2 Apakah 21 balapan cukup bagus atau melelahkan? Formula 1 menggelar 23 balapan ditambah 6 sprint hari Sabtu Tapi jika ditotal dengan balap sprint ada 42 balapan untuk pembalap MotoGP musim ini Nomor 3 Bisakah Honda keluar dari krisis? Apakah mantan direktur teknis Suzuki Ken Kawachi mampu membantu Honda bakit lagi? Motor mereka menurut Mark Marquez bukan motor pemenang Masalah tambahan adalah persaingan terus meningkat selama 3 tahun terakhir Nomor 4 Akankah Johan Mil menjadi rekan setim pertama yang mampu mengalahkan Marquez? Meskipun Alex Rins lebih bersinar di musim kemarin Namun manajer tim Repsol Honda, Alberto Puig lebih memilih Mir untuk tim pabrikan Johan Mir memiliki banyak hal untuk dibuktikan Termasuk mengalahkan Marquez Nomor 5 Bisakah Mark Marquez menang lagi? Waktu tidak menunggu siapapun tetapi kejeniusan tidak dapat disangkal Pertanyaan besarnya adalah Apakah Mark Marquez yang kini berusia 30 tahun Memiliki motivasi untuk menantang gelombang pembalap muda? Seperti yang terjadi pada Valentino Rossi Kita akan mengatakan, ya Karena Marquez lebih muda dari Rossi di saat yang sama Tapi ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan Apakah Honda RC213V mampu untuk mewujudkannya? Nomor 6 Apakah kelemahan Yamaha akan terselesaikan kali ini? Kurangnya top speed sebagian sudah diselesaikan Namun kini, Yamaha tanpa tim satelit Apakah Yamaha cukup memberikan El Diablo apa yang dia butuhkan? Nomor 7 Apakah Ducati memiliki terlalu banyak pembalap cepat? Lawan Pekobag Niaia dari pasukan Ducati sendiri adalah India Bastian ini Yang 4 kali mengalahkannya tahun lalu Lawan kedua adalah pembalap super cepat Jorge Martin Kemudian Luka Marini dengan GP22 Yang 2 kali menjadi yang tercepat di tes Valencia dan Sepang Pembalap senior Johan Zarko juga harus bangkit Marco Batsiki yang sedang naik down Dan juga pendatang baru Ducati, Alex Marquez Dan setiap pembalap itu akan berebut poin satu sama lain Nomor 8 Mampukah berniaya mengalahkan Quartararo? Atau sebaliknya Mereka adalah the big rival tahun ini Quartararo menunjukkan determinasi dan jarang goyah Peko akan tampil lebih baik karena lebih siap dari tahun lalu di awal musim Nomor 9 Haruskah Suzuki kembali ke MotoGP? Tentu saja mereka harus melakukannya Mereka seharusnya tidak meninggalkan MotoGP sejak awal Mereka telah membangun motor yang sangat seimbang Yang memenangkan balapan tanpa power besar atau anggaran besar Nomor 10 Apakah saatnya Brad Binder berebut gelar dunia? Sebagai Sunday Rider atau pembalap yang memberi kejutan di hari Minggu Brad Binder memiliki kemampuan yang sama dengan Marquez dan Quartararo Dalam hal kemauan mengatasi kelemahan teknis Nomor 11 Akankah Jack Miller mengajari KTN beberapa trik Ducati? Pembalap asal Australia itu membawa lebih dari sekadar pengalaman menang balapan 4 kali Ketim pabrikan asal Austria itu Yaitu dalam tanda kutip rahasia Ducati selama 5 tahun Nomor 12 Apakah skuad Aprilia sudah cukup berkembang? Apakah Alex Espargaro yang sekarang berusia 33 tahun sudah terlalu tua? Akankah finalis akan membaik tahun ini? Dan mampukah Miguel Oliveira mengalahkan mereka berdua? Itulah selusin pertanyaan yang jawabnya akan segera kita ketahui mulai minggu depan Dengan dimulainya balapan perdana di GP Portugal Terima kasih telah menonton!